Mari menggambar bersama sukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kak Sukron Hari ini kakak menggambar binatang buas Harimau Kakak membuat sketsa mata Ini malah lebih mirip seperti tokoh Spiderman ya teman-teman Tapi tidak apa-apa kita lanjut saja Kertas gambar yang kakak gunakan disini Menggunakan kertas A3 atau buku gambar yang paling besar Ukuran 30x40 cm Kita lanjut ke bagian yang lain Oke sketsa sudah selesai Sekarang waktunya kakak mewarnai tubuh harimau Dengan warna coklat kekuningan Untuk membuat gambar harimaunya sendiri Disini kakak membutuhkan warna coklat kekuningan Warna putih, warna coklat tua, warna abu-abu, hitam Kemudian warna kuning Warna hitam disini tentu saja kakak gunakan untuk membuat belang harimau Warna putih untuk membuat bagian bulu pipi harimau dan pada bagian bulu dada harimau Tubuh harimau diselimuti belang-belang berwarna hitam Warna pada harimau Warna pada harimau membantu harimau dalam melakukan perburuan Warna coklat dengan kombinasi hitam Membuat harimau dapat berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya Atau istilah lainnya ngumpet Kumpetan Harimau biasa bersembunyi ketika mengintai mangsanya Sambil menunggu waktu yang tepat untuk menerkam sang mangsa Bagian vital yang biasa diserang harimau Itu biasanya bagian leher Harimau suka memakan daging Daging yang biasa didapatkan harimau di alam liar Seperti babi Rusa Kancil Sapi Kalau ada sapi tersesat ya teman-teman Ataupun kambing Ayam Dan mungkin hewan lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya Untuk gambar mata harimau disini Kakak menggunakan warna kuning Untuk hidung Kakak memilih warna pink Dan dikombinasikan dengan warna merah Dan dikombinasikan dengan orang pendek Itu perminta darah memują bawan pesawat Dan dikombinasikan dengan orang pendek Dan dikombinasikan dengan orang pendek Sekitar Dan dikombinasikan dengan mereka Zel Gonzalez selain pastel kakak juga menyiapkan sepidol kecil dan sepidol besar ini sepidol yang biasanya digunakan untuk menulis di papan tulis sepidol besarnya selamat menikmati oke baiklah disini kakak membuat belang menggunakan warna hitam belang harimau ini kakak buat Menurut imajinasi kakak sendiri Jadi disini kakak tidak mencontoh belang harimau yang lain Untuk berapa jumlah belang harimau kakak tidak menghitungnya Karena ini kakak buat sesuai dengan kehendak hati kakak Jadi tidak ada rencana mau dibikin belang berapapun tidak ada Jika kalian ingin membuatnya Kakak sarankan belangnya jangan terlalu luas jaraknya Dan jangan terlalu lebar Gambar belangnya Kalian bisa melihat gambar harimau yang sedang kakak bikin seperti ini Atau mungkin kalian punya ide lain untuk mewarnai gambar harimau Kalau menurut kakak Alangkah baiknya jika keseluruhan warna tubuh harimau Diwarnai coklat terlebih dahulu Coklat merata Kemudian Kita gradasikan dengan warna putih pada bagian muka dan dada harimau Itu akan mempermudah kita saat kita membuat gambar belang Namun disini kakak sudah terlanjur membuat seket sabelang harimau Ini yang membuat proses menggambar kakak membutuhkan waktu yang cukup lama Mungkin tips dari kakak barusan bisa kalian ikuti Supaya tidak membuang-buang waktu kalian untuk bermain Terima kasih telah menonton! 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 serta untuk membunuh hewan buruan disini kakak juga mewarnai gambar semak belukar atau rumputan kering yang berada di samping gambar harimau sebenarnya kalau menurut kakak sih lebih bagus tidak ada semaknya tapi karena sudah terlanjur tidak bisa dihapus ya akhirnya seadanya jadi untuk kalian sebelum membuat gambar harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu sebelum kalian memastikan gambar apa yang akan kalian gambar kita warnai dulu langitnya dengan warna biru muda sampai penuh oke kakak juga tidak lupa menambahkan warna disini selamat menikmati pada bagian ini kakak mulai mempertebal loreng harimau disini kakak membuat detail loreng harimau seperti bulu-bulu halus dan juga memperhalus warna-warna di bagian tubuh dan kepala harimau cukup memakan waktu yang begitu lama semua bagian loreng harimau semua bagian loreng harimau kakak detailkan dan kakak pertebal jangan sampai ada putih kertas yang terlihat begitu banyak pada bagian gigi pada bagian gigi kakak mulai mendetailkan gigi dengan sepidol warna putih pada bagian wajah juga kakak pertebal lagi warna putihnya supaya terlihat lebih mencolok disini memang harus hati-hati dan teliti karena apabila sekali coret warna hitam akan menimbulkan kesan kotor pada hasil gambar terlihat lebih mudah kakak tambahkan warna putih pada bagian langit supaya warna langit terlihat lebih mudah tidak tidak tetap dan selamat menikmati 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 sedikit warna putih kertas asli kakak minta maaf ketika mempertebal outline pada gambar rumput atau semak-semak ternyata tidak tervideo oke ya teman-teman demikian cara menggambar harimau sesuai dengan apa yang kakak inginkan kalian bisa mencontohnya ataupun kalian bisa mencari cara kalian sendiri terima kasih telah mengikuti channel menggambar kakak sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati